Yang saya hormati Bapak Panglima DNI, rekan-rekan media yang saya hormati, selamat pagi. Dengan mengucap rasa syukur yang luar biasa, Alhamdulillah pada dini hari ini, warga negara Indonesia dari Afganistan telah berhasil kita evakuasi dan baru saja tiba dengan selamat di Jakarta. Semua evakuasi dan seluruh anggota tim evakuasi akan langsung menjalani protokol kesehatan sesuai aturan ketibaan dari luar negeri. Rencana evakuasi ini dirancang dan dipersiapkan dengan matang selama beberapa hari secara hati-hati dan logi. Kehati-hatian dan sifat logi ini diperlukan, mengingat adanya dinamika lapangan yang sangat tinggi dan situasi yang sangat cair. Semua kehati-hatian ini harus kita lakukan demi keselamatan warga negara Indonesia dan evakuasi lainnya, serta demi kelancaran pelaksanaan misi evakuasi secara keseluruhan. Dekat-dekat media yang saya hormati, awalnya evakuasi direncanakan dilakukan menggunakan pesawat sipil. Namun demikian di tengah jalan, rencana tersebut harus kita sesuaikan karena kondisi lapangan yang berubah. Dan sesuai koordinasi dengan Panglima TNI, maka diputuskan evakuasi di menggunakan pesawat militer. Selama persiapan, koordinasi erat terus dilakukan dengan KL terkait. Semua langkah persiapan terus dilaporkan kepada Bapak Presiden, dan laporan langsung terakhir saya sampaikan kepada Bapak Presiden 18 Agustus pagi hari. Kemarin saya juga sampaikan briefing di depan Menko Polkam, Panglima TNI, Kapolri, Wakabin, dan KSP. Rekan-rekan mengenai proses evakuasi, dapat saya sampaikan bahwa pesawat evakuasi TNI Angkatan Udara berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada 18 Agustus pagi hari sekitar pukul 06.00. Beefing terakhir dilakukan 04.50, dan saya secara resmi melepas keberangkatan tim. Rute yang ditempuh pesawat adalah Jakarta, Aceh, Kolombo, Karachi, Islamabad, Kabul. Dari awal keberangkatan, pesawat memang dirancang untuk bermalam di Islamabad. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa penerbangan Islamabad Kabul sangat pendek, yaitu sekitar satu jam atau kurang dari satu jam, dan pesawat dapat bergerak cepat jika kesempatan landing diberikan sewaktu-waktu. Sebagai mana teman-teman ketahui, dalam proses evakuasi ini, banyak hal yang harus kita lakukan secara paralel, bukan one after another. Oleh karena itu, begitu pesawat take-off dari Bandara Halim Perdana Kusuma, maka kami yang ada di darat melanjutkan mengurus semua perizinan yang masih tersisa, termasuk izin lintas udara dan izin landing di Kabul. Alhamdulillah, izin lintas udara semuanya dapat diperoleh, dan pesawat mendarat di Islamabad pada 18 Agustus pukul 20.27 waktu setempat. Koordinasi terus dilakukan untuk mengurus izin landing pesawat di Bandara Hamid Karzai, Kabul. Semula kita sudah berhasil mendapatkan slot pendaratan untuk 19 Agustus pagi sekitar pukul 04.10. Namun, izin tersebut kemudian ditarik dan ditunda karena adanya perkembangan lapangan yang tidak kondusif. Perubahan yang sangat cepat menggambarkan dinamika di lapangan yang terus berubah. Dengan situasi baru ini, berarti kita harus mengurus izin baru lagi. Koordinasi terus kita lakukan, baik secara internal maupun eksternal, dari 18 Agustus malam sampai 20 Agustus dini hari. Baik secara internal dan eksternal, sekali lagi, Baik untuk mengurus mempersiapkan evakuasinya itu sendiri maupun mengurus izin landing di Bandara Kabul. Kita juga memutuskan bahwa pesawat tetap menunggu di Islamabad. Pada tanggal 19 Agustus pukul 11, saya kembali memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh tim Jakarta, Islamabad, dan Kabul. Guna melakukan asesmen kondisi di Afganistan, mendetailkan kembali rencana evakuasi, serta upaya untuk mendapatkan izin landing yang baru. Selain koordinasi pada working level, komunikasi juga saya lakukan secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Norwegia, pihak Belanda, Amerika Serikat, dan NATO. Proses ini benar-benar sebuah proses yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang kuat. Tanggal 20 Agustus dini hari, diperoleh informasi izin landing yang baru telah diperoleh. Tim evakuasi langsung melakukan persiapan dan pesawat TNI Angkatan Udara berangkat menuju Kabul pada 20 Agustus sekitar pukul 04.10 dan tiba di Kabul 05.17. Rencana awal, pesawat hanya berhenti selama 30 menit. Namun kembali terjadi dinamika, sehingga pesawat berada di Bandara Kabul selama kurang lebih 2 jam. Pesawat TNI Angkatan Udara terbang dari Kabul pukul 07.10 dan tiba kembali di Islamabad pukul 08.11 waktu setempat untuk melakukan pengisian bahan bakar dan kemudian kembali terbang menggunakan rute yang sama pada saat keberangkatan. Dan Alhamdulillah, pesawat TNI Angkatan Udara sudah tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pagi hari ini 21 Agustus 2021. Seluruh warga negara Indonesia berjumlah 26 orang yang kita evakuasi. Semua dalam kondisi baik. Satu catatan, satu diplomat dalam kondisi kurang sehat, non-COVID dan akan segera dilakukan perawatan. Selain WNI, dalam misi evakuasi ini ikut juga lima warga negara Filipina yang memang pemerintahnya meminta bantuan untuk ikut diangkut dalam misi evakuasi Indonesia. Bantuan membawa warga negara asing dalam misi evakuasi bukan pertama dilakukan. Ini merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dilakukan. Selain itu, terdapat dua warga negara Afganistan. Satu orang adalah suami dari salah satu warga negara Indonesia dan satu lagi adalah lokal staff perempuan yang bekerja di KBRI. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh pemerintah dan otoritas India, Sri Lanka, Pakistan, Amerika Serikat, NATO, Turki, Norwegia, dan Belanda. Rekan-rekan media yang saya hormati, semula kita merencanakan untuk tetap melakukan misi KBRI Kabul dengan tim kecil atau tim esensial yang terbatas. Namun demikian, di saat-saat terakhir proses evakuasi, terjadi perkembangan baru dan untuk sementara, operasi KBRI Kabul dilakukan dari Islamabad. Satu kuasa usaha sementara dan tiga home staff akan menjalankan misi Kabul dari Islamabad. Tim kecil ini akan terus melakukan assessment situasi Afganistan setiap hari dan menentukan langkah selanjutnya. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afganistan. Indonesia terus berharap proses politik yang inklusif, yang Afghan Lab, Afghan Own, masih memiliki peluang untuk dilakukan demi kebaikan rakyat Afganistan. Indonesia juga berharap agar kaum perempuan Afganistan dihormati hak-haknya. Dan Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afganistan, terutama melalui kerjasama pemberdayaan perempuan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Panglima TNI dan jajarannya, Kabin dan jajarannya, dan tentunya kepada seluruh tim evakuasi yang terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, TNI, dan BIN. You did it guys. Terima kasih banyak. Sekarang, saya mohon dengan hormat Panglima TNI untuk menyampaikan briefingnya. Terima kasih teman-teman. Kami persilahkan Pak Panglima. Terima kasih. Terima kasih.